Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya Boto Sarayana bercinta Persib Bandung Dimanapun Anda berada Channel Sinta 92 kali ini akan menyampaikan Persib Bandung memburu 3 pemain asing jelang dibukanya Bursa Transfer Liga 1 2021-2022 Mereka ialah Makan Konate David Dasilpa dan Jonathan Bowman Ketiga nama di atas bukanlah nama baru bagi persepakbolaan Indonesia David Dasilpa adalah striker asal Brazil yang pernah memperkuat Persibaya Surabaya Saat ini, sang pemain tercatat sebagai pemain Terengganu FC di Liga Malaysia Di sana, dia bergabung dengan mantan Persib dan Persibaya Makan Konate Salah satu yang membuat isu ini berembus Karena David Dasilpa diketahui mengikuti akun Instagram pelatih Persib Bandung Robert Rene Albet Baru-baru ini Hal ini langsung memicu spekulasi antara pendukung Persib dan Persibaya Direktur PT Persib Bandung bermartabat PBB Teddy Cahayono pun angkat suara Diakuinya, saat ini Persib tak hanya dikaitkan dengan David Dasilpa Tapi juga dua mantan pemainnya yaitu Makan Konate dan Jonathan Bowman David Dasilpa sendiri dikenal sebagai striker haus gol bersama Persibaya Sementara itu, Makan Konate masih sangat dicintai dan diharapkan kembali ke Persib Bandung oleh Boboto Jonathan Bowman pun dicukup dicintai Boboto Dia dikenal bermain ngotot dan efektif di lini depan Persib Bandung tak mau terjebak dengan isu yang ada Spekulasi soal akan merapatnya pemain baru yang dianggap sebagai hal biasa Semua juga bilangnya gitu Akan ada pemain baru yang merapat ke Persib Ada David Dasilpa, Konate, Jonny Bowman Ya pasti ramai orang berspekulasi Tapi biarin saja kata Teddy Senin 15 November 2021 Ia sendiri belum memastikan apakah Persib Bandung bakal mendatangkan pemain baru atau tidak saat genera transfer dibuka Ia meminta semua pihak bersabar menanti langkah Persib Disinggung apakah sudah membahas rencana mendatangkan atau mencoret pemain Pria berkacamata itu mengatakan baru akan membahasnya dalam beberapa waktu ke depan Sebab saat ini tim sedang fokus menatap seri ketiga Liga 1 Belum ada pembicaraan dengan tim pelatih Nanti tunggu Desember saja Pasti sudah dibuka jendela transfer lanjut Teddy Pasti sudah dibuka jendela